selamat menikmati tapi seperti biasa nih guys aku juga mohon bantuan dari kalian dengan tetap dukung channel Pari Dengedang buat klik tombol subscribe-nya like, komen, dan share video ini jadi nih guys di video kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana sekarang itu kondisi intercase tebing tinggi, intercase ini adalah sebuah penghubung yang akan menghubungkan jalan tol tebing tinggi siantar ke jalan tol tebing tinggi Kuala Namu jadi seperti video yang kita lihat ini guys nanti itu jalan tol ini akan melewati sawah-sawah ya, jadi sampai sekarang itu jalannya itu belum ada terhubung karena dengar-dengar nih masih ada masalah tentang lahan nih yang belum selesai dibebaskan karena nanti jalan tolnya itu melewati sawah jadi sekarang itu kita dapat melihat sawah-sawahnya itu belum ada di garap untuk pembangunan jalan tolnya ya kita tidak tahu seperti apa sebenarnya masalahnya tapi ya mudah-mudahan apapun nanti yang terjadi semoga tidak ada pihak-pihak manapun yang dirugikan akibat dari pembangunan jalan tol ini sehingga nanti jalan tol ini tidak ada mempunyai epek-epek samping ke pihak-pihak manapun oke guys, di video kali ini kita mau sampai nih di intercase-nya intercase itu yang menghubungkan nanti ya kalau bahasa simpelnya persimpangannya gitu lah persimpangan yang menghubungkan nanti jalan tol medan kuala namu tebing tinggi sampai nanti tebing tinggi sampai ke siantan kalau kita lihat nih dari video ini sama aja sih memang ini juga belum selesai pembangunannya belum terhubung juga kita lihat jembatannya itu belum menyambung tapi kita lihat itu itu adalah jalan tol tebing tinggi kuala namu medan kita lihat jalan tolnya itu udah beroperasi ya seperti yang kita tahu jadi nanti di tempat inilah nanti persambungan jalan tol yang dari siantan itu sampai ke tebing tinggi kita lihat yang disebelah sana itu mengarah ke pintu keluar jalan tol tebing mana itu nah yang disana itu adalah pintu gerbang tolnya nih ini adalah gerbang tolnya dari kejauhan juga nampak itu jalan tol yang menghubungkan ke Indrapura sampai nanti mengarah ke kisaran yang disana itu kita lihat arus lalu lintas di jalan tol sangat-sangat lengang ya kembali ke intercase-nya kita melihat sepertinya belum ada tanda-tanda kesiapan atau tanda-tanda rampungnya pembangunan intercase ini tapi ya kita mudah-mudahan aja kita berdoa mudah-mudahan cepat selesai dan apakah ini memang benar-benar bisa selesai dalam tahun ini kalau aku pribadi sih nampaknya kurang yakin aku kalau selesai ini sampai tahun ini kalau kita memandang dari arah arah intercase-nya itu jalan yang disana itu jalan itu itu adalah jalan tol nanti yang menghubungkan ke siantan kan ini kan ini sawah-sawah nih sawah-sawah sawah-sawahnya ini masih ada katanya sedikit problem jadi belum bisa terhubung dan belum dikerjai juga dari sinilah nanti akan terus sampai ke pematang siantan dan mengarah ke dana toba cuman sekarang ini itu belum selesai dikerjakan dan sampai saat ini memang proses pengerjaannya itu masih berlangsung ya mudah-mudahan lah sesuai dengan target pemerintah bisa finish tahun ini sehingga kita dapat segera bisa menikmatinya oke guys demikian dulu untuk video kali ini tentang kondisi terkini intercase lebih tinggi sampai ke pematang siantan dengan catatan kondisi intercase-nya itu belum terhubung ya guys mudah-mudahan secepatnya bisa terhubung terima kasih aku ucapkan buat kalian yang udah nonton video ide dari awal sampai akhir kembali aku mau ucapkan jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian di kolom komentar klik juga tombol like dan share video ini buat yang baru hadir disini tolong jangan lupa untuk subscribe channel ini akhir kata saya ucapkan terima kasih horas horas majulah negeriku selamat menikmati selamat menikmati